Gubernur Sumatera Utara Mantan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang juga Ketua DPD Golkar Sumatera Utara, Musara Jeksa atau Ijek mengaku siap jika dicalonkan menjadi Gubernur Sumatera Utara pada pilkada serentak November mendatang. Namun sebagai kader partai, Musara Jeksa akan mengikuti arahan DPP Partai Golkar terkait calon Gubernur Sumatera Utara yang akan diusung oleh Partai Golkar. DPP Partai Golkar sendiri memberikan surat pendugasan terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution dan Musara Jeksa untuk menjadi calon Gubernur Sumatera Utara pada pemilu serentak November mendatang. Musara Jeksa mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan Wali Kota Medan Bobi Nasution. Menurutnya komunikasi antara dirinya dan Wali Kota Medan Bobi Nasution berlangsung sangat baik. Keduanya berharap DPP Partai Golkar bisa memberikan keputusan terbaik menentukan calon Gubernur Sumatera Utara yang akan diusung Partai Golkar. Musara Jeksa juga menyatakan kesiapannya bersaing dengan mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, pada pilkada serentak November mendatang. Jadi, ini sudah disampaikan dengan cara Repubi, apapun keputusan Ketua Umum kita akan terima. Dan semuanya itu keputusan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar. Secara penugas dan sekarang ini, kita bergerak, bekerja semuanya untuk melihat siapa yang nantinya akan menilai oleh DPP Sejumlah tokoh di Sumatera Utara seperti mantan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, mantan Bupati Tapanuli Utara, Nikson Nababan, Wali Kota Medan Bobi Nasution telah menyatakan kesiapannya untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.